Kita beralih ke informasi lain pemirsa pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta hanya memfonis mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono dengan 5 tahun penjara. Padahal sebelumnya Jaksa menuntut Udar dengan hukuman 19 tahun penjara atas dakwaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Majelis Hakim menyatakan Udar Pristono tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan pertama yakni terkait pengadaan bus Transjakarta tahun 2012 dan 2013 dan juga tidak terbukti pada dakwaan ketiga mengenai tindak pidana pencucian uang. Udar hanya dinyatakan terbukti bersalah pada dakwaan kedua yakni menerima uang gratifikasi sebesar Rp76 juta dari selisih harga penjualan mobil dinas bermerek Toyota Kijang yang dijual pada tahun 2012. Tempat tinggal Kompleks Liga Mas sebelum F6 RT-008 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!